Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan nilai n yang memenuhi dalam kurung 12 ditambah 8 ditambah minus n, sama dengan minus 22. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita akan kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Oke adik-adik, karena aturan dalam operasi hitung bilangan bulat, yaitu yang pertama kita akan kerjakan yang di dalam kurung, baru kemudian perkalian atau pembagian, setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Oke, seperti itu. Yang pertama kita akan kerjakan 12 ditambah 8. Nah, di sini kita bisa gunakan penjumlahan bersusun. Oke, kita hitung sama-sama ya adik-adik. 2 ditambah 8, 10. 0-nya kita tulis, 1 kita simpan. 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 20. Jadi kita tulis 20 ditambah minus n. Nah, ini sama dengan minus 22. Selanjutnya, di sini kita akan kosongkan yang di ruas kanan. Kita buat dia menjadi 0. Nah, karena yang di ruas kanan kita punya minus 22, maka supaya n 0, maka kita akan tambahkan dengan 22. Oke, nah di sini saya akan berikan tanda kurung untuk minus 22-nya ya. Selanjutnya, karena yang di kanan kita tambah dengan 22, maka yang di kiri juga harus ditambah 22. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan gunakan sifat asosiatif dan sifat komutatif untuk mengerjakannya. Nah, perhatikan. Yang pertama kita akan gunakan sifat komutatif ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi boleh kita tukar-tukar posisinya. Nah, di sini kita akan gunakan sifat komutatif untuk minus n ditambah 22 dan minus 22 ditambah 22. Jadi kita dapat seperti ini, 20 ditambah. Nah, minus n ditambah 22, kita tulis 22 ditambah minus n. Oke, sama dengan minus 22 ditambah 22, kita dapat 22 ditambah minus 22. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan kerjakan 20 ditambah 22-nya ya. Nah, karena untuk penjumlahan yang sama, maka kita mulai dari kiri. Seperti itu. Nah, untuk 20 ditambah 22, kita bisa hitung ya dengan menggunakan penjumlahan bersusun. 0 ditambah 22, 2 ditambah 2, 4. Jadi hasilnya adalah 42. Nah, kemudian ini ditambah dengan minus n. Sama dengan. Nah, untuk 22 ditambah minus 22. Nah, perhatikan konsepnya seperti ini adik-adik. Jika operator tambah ketemu dengan tanda negatif pada bilangannya, maka di sini tandanya akan berubah menjadi pengurangan ya. Operaturnya akan berubah menjadi pengurangan. Seperti itu. Jadi di sini bisa kita tulis 22 dikurang 22. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan yang ini. Ketika tanda kurang ketemu tanda kurang, maka hasilnya adalah tanda tambah. Kemudian kurang ketemu tanda tambah, hasilnya kurang. Tambah ketemu kurang, hasilnya kurang. Tambah ketemu tambah, hasilnya tambah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi dari sini kita dapat hasilnya yaitu 42 ditambah minus n. Sama dengan 22 dikurang 22, 0. Oke. Selanjutnya, karena kita akan tentukan n, maka kita akan buat n sendirian di salah satu ruas. Nah, karena yang di ruas kanan ini sudah 0, maka kita akan tambahkan dengan n. Supaya n-nya nanti sendiri. Oke. Nah, karena kita tambah n di ruas kanan, maka kita tambahkan n juga di ruas kiri. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan gunakan sifat asosiatif ya, yang di ruas kirinya. Jadi, 42 ditambah minus n ditambah n. Nah, kita bisa kelompokkan minus n ditambah n ya, untuk dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita dapat 42. Nah, ditambah. Untuk minus n ditambah n, kita bisa gunakan sifat komutatif. Jadi, kita bisa tukar posisinya. Jadi, n ditambah minus n. Nah, kemudian sama dengan 0 ditambah n, hasilnya adalah n. Oke. Nah, kemudian untuk n ditambah minus n, nah perhatikan sifat sebelumnya ya. Di sini kita punya operator tambah, kemudian tanda min atau negatif untuk n-nya. Nah, jadi kita pakai yang ini ya, adik-adik. Tambah ketemu tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Atau operatornya nanti menjadi kurang. Jadi, kita tulis 42, nah ditambah. Di sini jadinya adalah n dikurang n. Nah, sama dengan n. Nah, kita tulis 42. Nah, ditambah n dikurang n, 0. Nah, ini sama dengan n. Nah, 42 ditambah 0, kita dapat 42, sama dengan n. Jadi, kita dapat nilai n-nya adalah 42. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah bagian A. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. selamat menikmati